Gus Yakut sedang menjadi sorotan menteri agama sekaligus ketua umum gerakan pemuda ansor karena pernyataannya di sebuah acara relawan moderasi beragama di NTB ya karena Gus Yakut berulang kali menyebut angka 2 dan berulang kali menyebut posisinya di tengah orang lalu kemudian menafsirkan dan ini masyarakatnya yang mendengarkannya itu menyambut dengan tepuk tangan seolah itu adalah kode politik apakah iya? coba kita baca dulu beritanya ya waduh ini ansor udah mulai merapat ke Prabowo apa ini? coba kita baca nih kala menagi Yakut berulang kali sebut angka 2 dan berada di tengah-tengah dari 1 dan 3 yang berada di tengah angka berapa? menteri agama Yakut Khalil Kaumas berulang kali mengucapkan angka 2 dalam sambutannya saat acara pengukuhan relawan moderasi beragama dan deklarasi pemilu damai di lapangan Sang Karyang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa pria yang akrab bisa Pak Gus Yakut itu juga menghimbau kepada para relawan untuk selalu berada di tengah-tengah yakut hampir 5 kali menyinggung angka 2 para peserta yang hadir tanpa memberikan tepuk tangan saat dia mengulangi kalimat angka 2 tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil maupun oleh Pak Sekda saya pendek saja saya hanya ingin menyampaikan 2 hal saya hanya ingin menyampaikan 2 hal 2 kali itu kata Gus Yakut diikuti tepuk tangan oleh ribuan relawan moderasi beragama NTB yang hadir kemudian kau tepuk tangan kata Menagi Yakut saya belum ngomong saya baru akan menyampaikan 2 hal 3 kali sambung Gus Yakut sembari tertawa ringan 2 hal yang dimaksud Gus Yakut adalah penekanan tentang tugas relawan moderasi beragama yang tidak mudah kedua Gus Yakut menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat ia pun berulang kali menekankan kepada relawan untuk selalu berada di tengah tengah ini kode politik atau bagaimana nanti-nanti kita bahas ya moderasi itu moderasi itu tidak mudah harus selalu berada dalam posisi di tengah harus selalu di tengah tidak boleh ikut yang kiri tidak boleh ikut yang kanan harus ada di tengah-tengah itu moderasi paham kata Yakut apalagi relawan moderasi pasti tidak ada bayarannya tidak ada gajinya tetapi harus berada di tengah mengikuti arahan timpinan begitu ya imbunya menurut Yakut saat ini ada dua kutub yang saling tarik menarik di Indonesia yakni kutub ekstrim di satu sisi dan kutub liberal di sisi yang layak oke kita tidak boleh terlalu ekstrim juga tidak boleh terlalu liberal liberal kita harus sekali lagi berada di tengah-tengah yang menjadi moderasi antara dua kutub yang berada secara diametral yang berbeda secara diametral kata Yakut kemudian dua hal yang ingin saya sampaikan tidak lebih dua hal hanya dua sambungnya itu kode politik atau bukan besar kemungkinan menurut saya itu adalah kode politik kode pilihan Gus Yakut bisa jadi bisa karena penekanannya bukan satu kali dan kita tahu sama-sama orang-orang NU biasanya bila dia mendukung apalagi urusan politik politik kayak gini tidak mungkin mereka terang-terangan apalagi posisi Gus Yakut adalah sebagai seorang menteri tidak mungkin terang-terang misal pilih Anis pilih 01 pilih Prabowo pilih 02 pilih Gancar pilih 03 tidak mungkin itu bukan tipe-tipe Kiai Kiai NU tokoh-tokoh NU bukan tipenya kayak gitu supaya apa saya paham supaya yang di bawah-bawah ini bila berbeda pilihan politik itu tidak lantas menjadi murtad terhadap organisasi biasa aja karena ini urusan politik ya pucuk-pucuk pimpinan ya punya kepentingan politik tentunya ya misal Gus Yahya itu tidak akan pernah dia mengucapkan kalimat saya secara pribadi memilih A memilih B memilih itu tidak mungkin tetapi pilihan politik Gus Yahya itu biasanya pakai kode-kode itu ulama-ulama NU misal ada yang kemudian menafsirkan secara politik ucapan Gus Yahya soal apa coba ada kan pidato Gus Yahya yang mengatakan bahwa Jokowi itu NU ada tuh Gus Yahya mengatakan Jokowi itu NU ada orang yang menafsirkan bahwa pilihan politik Gus Yahya itu sama dengan pilihan politik Pak Jokowi kalau ditafsirkan ke sana ditafsirkan ke arah politik dia tidak mengatakan saya memilih A saya memilih B saya memilih C enggak cukup dia mengatakan Jokowi itu NU bahwa kemudian maksud dan tujuannya tidak seperti itu ya itu enggak jadi soal tetapi yang jelas kalimat-kalimat ini itu seringkali ditafsirkan oleh warga-warga Nhadigi termasuk Gus Yakut ini ya Gus Yakut jelas ngomongnya dua kalau Gus Yahya ngomongnya Jokowi itu adalah NU itu ditafsirkan serius dan memang itu tipe-tipe ulama-ulama NU tidak melakukan istimah ulama misalnya seperti FVI enggak seperti PA21 enggak 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 tidak akan ulama-ulama NU itu melakukan istimah ulama memutuskan pilihan politiknya ke A ke B ke C khusus dari lembaga NU tidak mungkin makanya kita lihat ulama-ulama NU itu banyak yang di kosong satu banyak juga yang di kosong dua banyak juga yang di kosong tiga di kosong satu banyak ya gerbong caimin wah NU banyak juga gitu di kosong dua saya lihat kapan ya beberapa bulan kemarin Kiai-Kiai Khas Jawa Timur karena di kosong dua itu di kosong tiga jelas banyak juga termasuk yang jelas itu ada Mbak Yeni di kosong tiga tetapi itu kan ulama-ulamanya Kiai-Kiainya nah ini khusus ketua-kutua umumnya nih saya mau lihat kode-kodenya ke kosong dua kalau kemudian saya mengatakan dan itu menjadi kode politik gak tahu benar atau tidak ya kalau itu kode politik boleh dong menafsir-nafsirkan boleh dong masa gak boleh arah ketua umum khusususnya dia mengatakan Jokowi itu NU lalu kita cek sekarang siapa yang didukung pol-polan oleh Jokowi di antara ketiga capres ini tuh kemudian yang kedua Agus Yaku sebagai ketua umum gerakan pemudaan Soar dia berulang kali mengatakan dua kayaknya arah ketua umum gerakan pemudaan Soar arah ketua umum PUNU ke sana sepertinya bisa salah ya bisa salah gak tahu dan gak mungkin kemudian Gus Yaku menerangkan saya pilih A saya pilih B gak mungkin Gus Yaya juga gak mungkin saya pilih cuma kode-kodenya ini yang kemudian bisa ditafsirkan oleh banyak orang khususnya warga-warga Nadi karena kita tidak punya kewajiban untuk kemudian di dalam urusan politik taat dan patuh gak masing-masing di edu kayak gitu ya mungkin ada yang pada akhirnya ikut dalam barisan tapi tidak satu komando-komando gitu ya gak ada komando-komando gak ada gak ada instruksi kalau ini maka paling gak kalau mau ikut ya ikut kalau enggak juga gak jadi apa-apa gak jadi masalah gitu tidak haram kalau urusan politik itu saya sukanya di NU oke silahkan tafsir pikiran anda seperti apa yang warga Nadi yang disini kalau ada yang nonton tafsir pikiran anda seperti apa ketika melihat pernyataan dari Gus Yaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati